Happy Cuan Sobat Investor semuanya, baik ketemu lagi dengan channel Gavlog ya. Kali ini saya akan kembali lagi membahas tentang game NFT ya, atau non-fungible token itu salah satu fungsi dari blockchain untuk yang diaplikasikan ke dalam sebuah permainan berbagai game ya. Jadi para pemain itu akan mendapatkan reward berupa token ataupun coin dari blockchain yang digunakan. Nah ini menjadi menarik ya karena di beberapa negara-negara seperti lingkung ASEAN dan Indonesia serta Vietnam itu banyak para pekerja yang terdampak oleh pandemi ini sehingga dia dirumahkan dan dia bisa berhasil ya. Dia bisa pullback dari keadaan yang tidak punya penghasilan menjadi berpenghasilan bahkan lebih tinggi berlipat-lipat daripada pekerjaan sebelumnya hanya dengan bermain game ya. Dan di Indonesia saya tahu sendiri ada anak SMA yang bisa menghasilkan penghasilan 10 kali lipat daripada pekerja ahli di pabrik farmasi ya. Kebetulan saya juga backgroundnya di farmasi sehingga saya paham betul. Nah kali ini saya akan membahas dari sisi card ya. card atau kartu NFT ya. Kartu ini tidak mungkin dipalsukan ya karena dia disimpan di blok-blok tertentu yang hanya satu ya. Jadi hanya satu. Jadi ada identitenya yang tidak bisa dipalsukan. Nah untuk kalian juga pernah tahu ya bahwa ada lukisan lukisan yang ditaruh di blok-blok dan lukisan tersebut harganya sangat mahal ya miliaran rupiah kalau dirupiahkan ya. Itu dijual di satu event pameran seni dan dibeli setara dengan sekian ratus ETH ya, koin ETH. Nah seperti itu. Sekian ratus atau sekian ribu saya lupa ya. Tapi kalau dirupiahkan itu mahal. Nah ini saya akan share screen ya. Share screen lebih dahulu. Apa yang bisa saya bagikan kali ini ya. Oke sudah. Coba saya share screen ke Anda. Ini ada salah satu kartu di sini. Cut ya. Anda bisa melihat ya. Cut ini namanya adalah halving alchemist. Halving alchemist. Ini kartu epic ya. Dengan kemampuan halving. Jadi dia bisa ketika lawannya kena target dia. Kena pukul sama dia. Ya maka targetnya langsung kemampuannya berkurang separuh. Itu untuk level 1. Kemudian dia untuk level 4 itu kemampuannya redemption. Jadi dia bisa redemption atau menyimpan 2 damage pada setiap enemy monster ya. Jadi ketika monster lawan itu mati oleh dia. Maka dia mengambil kemampuannya akan bertambah 2 kali lipat setiap 2 damage yang dihasilkan oleh kematian monster lawan. Nah seperti itu ini sampai level 6 karena dia epic ya. Nah kalian lihat ini adalah marketplace dari Splinterland. Untuk level 6 ya harga tertinggi sekarang adalah ini fantastis sekali ya. Level 6 dengan setara dengan 46 kartu level tertinggi ya. Itu harganya 4.239,774 US dollar. Begitu mahalnya ya kartu ini ya. 4.200 US dollar itu kalau dirupiahkan. Ya seribu aja sudah 16 juta ya. 15 sampai 16 juta dikalikan 4. 15 kalikan 4 sama dengan 60-70 jutaan. 70 ya sampai dengan 80 juta rupiah. Nah coba kita lihat untuk ini yang paling murah ada yang jual ini. Nah ini yang level 6 ada yang jual 4.500. Kalau itu tadi 4.200 ya. 4.500 US dollar. Dan kalau kita lihat kalau di kartu level 1 saja sudah berharga 108 US dollar. Satu kartunya. Dan collection powernya yang bisa dia berikan adalah 600 collection power. Jadi di kartunya ini ya. Having halving alchemist ya. Halving alchemist. Nah saya menggunakan kartu itu di pertarungan saya yang ini. Saya akan share ke kalian ya. Betapa apa amazingnya kartu tersebut ya sesuai dengan harganya. Nah ini ya saya akan share. Nah ini saya menggunakan portus sebagai summonernya ya. Kemudian ini adalah magic versus magic ya. Saya pas menggunakan portus karena lawan saya menambahkan magic damage 1 dan saya mengulangi magic damage 1. Jadi tidak ada pertambahan kemampuan di sini. Portus itu memang lawannya Aldrich ya. Kemudian susunan Dekami hampir sama. Di tank menggunakan spin bike. Spin bike turtle ya. Kemudian saya menggunakan medusa di barisan belakang. Ini juga magic attack. Menggunakan elven mystic. Ini juga magic attack. Dan ini adalah warven wizard. Ini adalah magic attack dengan kemampuan sniper. Ya kemudian saya. Nah ini halving alchemist saya. Halving alchemist saya ini ya. Saya taruh di posisi kedua dari belakang. Supaya jangan mati duluan. Karena dia nyawanya hanya satu. Dan ada armor satu. Dan ini kemampuan dia halving ya. Lalu di belakang saya tambahkan purayus. Purayus. Kartu yang saya dapatkan dari reward. Kartu epic juga ya. Jadi epicnya ada tiga ini. Dwarven. Halving alchemist. Dan purayus. Lalu kemudian lawan menggunakan kombo magic ini ya. Jadi semuanya magic ditambahi dengan healer. Rustasian king ya. Lalu ada pelacor bandit. Pelacor bandit ini sneak ya. Kemampuannya sneak. Jadi menyerang dari posisi tersembunyi. Dan dia bisa terbang. Nah ya. Kemudian yang lainnya dia menggunakan magic. Medusa ini magic. Ice pixie dan elven mystic ini magic. Nah kita lihat kemampuan dari halving alchemist ini ya. Oke. Kita lihat disitu. Ya Anda lihat. Kenapa kartu ini berharga sampai dengan 4.500 USD. Ini. Ya Anda lihat. Ya. Dia mengurangi halving ya. Tapi kali ini karena kemampuan spend bike turtle-nya ini hanya kecil ya. Jadi dia tidak menghalving ya. Ini. Ya ini pertarungan magic ini. Nah. Kurayu saya diserang tapi ada armor sehingga selamat. Tidak mati. Nah dia dapat healing dari crustasian king. Nah. Kena. Kena magic. Masih hidup. Sama posisi. Sangat kuat. Saya tinggal 1. Kurayu saya tinggal 1. Ya. Kena dia. Habis. Punya saya. Ya. Kita lihat. Ini kelihatannya saya kalah. Kelihatannya saya kalah. Elven mystic juga hilang. Berkat Kurayu. Ya. Tinggal 1 saya. Dia masih 2. Tinggal 1. Ya. Medusa dia habis. Nyamis ya. Nah. Dia habis. Tinggal 1. Kena diheal lagi. Ya. Air fixinya dia. Habis. Ya. Ya. Kurayu saya habis. Kurayu saya kena. Tinggal 1. Ya. Diheal lagi. Makanya ini crustasian kingnya ini harus mati. Harusnya. Kalau nggak mati-mati dia nggak. Nah. Dia mati ya. Ini saya. Posisi saya unggul. Menang saya. Ini elven mystic saya habis. Tinggal 2. 2 lawan 2 ya. Kita lihat. Ya. Habis. Ya. Ya. Ini halving dia. Nah ini. Jadi kalau halvingnya dia hanya 1 itu tidak bermanfaat untuk halving alchemis ini. Tapi kalau untuk seperti Oceanus ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Dia akan berkurang setengah kali kemampuannya. Nah. Seperti itu ya. Nah. Saya tunjukkan halving alchemis tadi lagi ya. Halving alchemis itu berapa artu ini. Harganya. Cup. Lalu kita lihat di. Ini tadi ya. Di ini. Kemudian dia elemennya halving alchemis ini yang tadi. Tidak. Bisa tuh disini yang market. Di market. Kemudian tadi. Ya. Oh. Disini juga tidak ada ya. Kita lihat epic ya. Epic jenisnya. Saya hanya akan menunjukkan ke kalian semua. Bagaimana. Detail dari kartu tersebut. Dan kartu itu jarang nih ya. Kartu itu jarang sekali. Sudah ya. Sudah ya. Oke. Coba saya lihat dari sini ya. Tadi kan kelihatan. Itu dia. Netral ya. Coba saya. Tunjukkan disini. Saya persempit pencariannya. Netral. Nah ini. Halving alchemisnya. Ini kalian lihat ya. Harganya fantastis sekali disini. Oke. 4 ribu. Wajar. Kartu-kartu ini adalah kartu sultan juga ini. Nah ini. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi. Salah satunya dari mana? Jual dari Splinterland ini adalah. Salah satunya adalah flipping card-nya. Jadi kalian beli di harga murah. Kemudian kalian jual lagi ketika harganya sudah ribuan US dollar. Di negara-negara berkembang seperti kami di Indonesia 1000 US dollar itu nilainya tinggi sekali. Oke. Terima kasih. Itu yang bisa saya bagi ya. Terima kasih semuanya. Jadi bagi yang penikmat channel saham dan channel crypto serta channel forex ya. Ini adalah salah satu alternatif yang lain lagi ya. yang bisa menghasilkan dari permain game MFT selain XC Infinity yang lagi booming sekarang. Terima kasih. Pijuan salam sehat.